Hai semua assalamualaikum Seperti biasa kali ini aku mau bikin cemilan atau kue tanpa tepung Bikinnya gampang anti ribet dan yang pasti nggak butuh waktu lama ya geng Cuma pake tiga bahan aja dan ini beneran enak banget Yuk langsung aja ke cara buatnya Disini aku pake kelapa parut kering sebanyak seratus gram Kemudian siapkan empat saset kental manis ke dalam wadah ya temen-temen Nggak harus satu merek seperti yang aku pakai Kalian boleh pake kental manis merek apa aja yang gampang dicari dari rumah kalian deh gengs Nah kalau udah selanjutnya masukkan kelapa parut kering sedikit demi sedikit aja dulu Kemudian aduk sampai bener-bener tercampur rata Jangan lupa tambahkan secumput garam Tips buat kalian yang nggak ada kelapa parut kering di rumah Kalian boleh pake kelapa parut segar yang bisa dimasak dengan sedikit air dan gula Hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk dan untuk kental manisnya bisa disekip aja ya Nah buat temen-temen yang tanya ini tahan berapa hari Cemilan ini tahan sampai tiga hari di suhu ruang Satu minggu di dalam kulkas Ini aku bakalan aduk terus sampai kelapa keringnya habis dan tercampur rata Dan kalau udah selesai Siapkan loyang yang dialasi pake paper baking kayak gini Aku pake loyang ukuran 15x15 Kalian bebas pake loyang ukuran apa aja ya Adonannya aku masukkan semua ke dalam loyang Kemudian ratakan pake punggung sendok atau spatula juga boleh Dan sambil ditekan-tekan biar padat ya temen-temen Kalau adonannya mudah ambiar itu berarti kebanyakan kelapa kering Kalian boleh tambahkan kental manis secukupnya Sampai adonan bisa dibentuk ya temen-temen Nah kalau udah padat kayak gini selanjutnya taruh freezer selama 1 jam Jangan terlalu lama ya temen-temen biar adonan gak beku Kalau adonannya udah 1 jam di freezer selanjutnya aku angkat Kemudian aku buka kertasnya lalu aku mau potong menjadi beberapa bagian Aku potong tengahnya terlebih dahulu seperti ini ya Usahakan potongnya sama rata Nah kalau udah selanjutnya aku mau potong lagi di bagian lainnya Atau kalian potong sesuai selera juga boleh Karena aku pakai ukuran loyang yang lumayan lebar Jadi hasil adonannya agak tipis ya gengs Aku potong kecil-kecil aja Biar nanti gampang dicelupin ke coklat Nah ini hasilnya jadi 32 potong ya gengs Kalau udah sisikan terlebih dahulu Boleh dimasukkan ke kulkas tapi jangan di freezer ya Kemudian didihkan air Sambil menunggu air mendidih Aku mau potong coklat batang Aku pakai 130 gram coklat Atau secukupnya Iris atau potong sampai benar-benar kecil Biar nanti bisa cepet leleh Aku udah potong semua selanjutnya Aku masukkan ke dalam mangkuk Kebetulan pas banget airnya udah mendidih Selanjutnya aku mau pindahkan Masukkan mangkuk yang ada coklatnya ke dalam air mendidih Lalu aduk-aduk coklat sampai semua meleleh Hati-hati saat mengaduknya ya gengs Jangan sampai tangan kita menyenggol wajan panas Nah ini coklatnya udah leleh semua Selanjutnya aku mau angkat Kalau uap panasnya udah berkurang Selanjutnya ambil satu adonan Kemudian celupkan ke dalam coklat Gulung-gulung kayak gini ya guys Kemudian angkat Lalu pindahkan ke dalam wadah Kalau kalian gak terlalu suka coklat Kalian boleh celupkan sebagian aja Saat mencelupkan adonan Usahakan coklat masih dalam keadaan hangat ya gengs Kalau coklat lelehnya udah dingin Bakalan susah dan gak rapih Lakukan hal yang sama Sampai semua selesai ya Kalau udah selesai semua Selanjutnya kita tunggu 30 menit Atau sampai kering Dan ini kuenya udah kering Ini beneran enak banget temen-temen Kalian wajib coba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan komen ya Jangan lupa like dan komen ya Terima kasih sudah menonton